Ambisi kubu Anis dan Ganjar, Tendang, Prabowo di MK, Gibran dituding biang masalah, kubu 02, aneh. Pertarungan antar ketiga pasangan calon dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih belum berakhir. Meski KPU telah memutuskan paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang dari hasil perhitungan suara, namun kini masuk ke babak selanjutnya. KUBU 01 Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar dan KUBU 03 Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak terima dengan hasil tersebut. KUBU 01 dan 03 pun kompak membawa hal ini dengan modal yang disebut Sengketa Pemilu untuk dipertaruhkan di Mahkamah Konstitusi, MK. KUBU Prabowo pun kini pertarungan ini pun berpindah menjadi pertarungan antara KUBU Prabowo melawan KUBU Anis dan Ganjar. Tim Hukum Nasional, Tahun, Anis Muhaymin menjadi yang pertama mendaftarkan Sengketa Pilpres ke MK. Gugatan tersebut dilayangkan tepat satu hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu atau Kamis, 21 Maret 2024, pagi kemarin. Dalam permohonannya, KUBU Anis Muhaymin berambisi supaya pemilu diulang tanpa keikut sertaan Gibran. Ketua Tahun Anis Muhaymin, Ari Yusuf Amir, menuding, Gibran merupakan biang permasalahan Pilpres 2024. Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang, tapi biang masalah di Cawapres itu tidak diikutkan lagi supaya tidak ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo, lagi, kata Ari saat ditemui di Gedung 3 MK, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. Hal yang sama juga diungkapkan oleh tim hukum Timnas Amin, Zainuddin Paru. Zainuddin menegaskan, melalui gugatan di MK, pihaknya ingin Prabowo Gibran didiskualifikasi lantaran keduanya dinilai tidak layak. Capres-Cawapres sudah sah masuk di dalam daftar sebagai pasangan calon walaupun KPU lupa dia belum mengubah peraturan KPU yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran layak jadi Capres-Cawapres. Karena tidak layak, dia harus didiskualifikasi, kata Zainuddin. Menyusul kubu Anies Muhaimin, tim hukum Ganjar Mahfud mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK pada Sabtu, 23 Maret 2024. Kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini juga meminta MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, mengatakan, tuntutan tersebut diajukan ke MK lantaran pihaknya menilai bahwa pencalonan Gibran problematik sejak awal. Ia menyinggung polemik putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia Capres-Cawapres. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.